Intro Halo, salam sukses, jumpa lagi dengan kami Harisvam Jika di video nomor 5 kita sudah membahas mengenai rutinitas harian peternak ayam petelur Mulai dari membersihkan tempat minum, memberikan pakan, mengambil telur Bahkan sudah kita bahas pula bagaimana cara menjual telurnya Tapi ada yang terlewatkan Yaitu bagaimana cara membersihkan tempat minum ayam petelur secara lebih mendalam Oke, langsung saja pembahasan akan dipandu oleh Mas Adi dan Mas Dana Oke, perkenalkan nama saya Adi dan ini rekan saya namanya Dana Kita akan melakukan pembersihan talang minum ayam petelur Dan ini sun light Kita persiapan sun light Busa Busa, terus? Sama krivil Sama krivil Itu kasa aluminium foil Iya Apa? Kasa aluminium foil Oke Terus? Kita kasih air Siapkan ember yang sudah bersih Lepas air bersih Oke Kita kasih sun light Secukupnya Terus kita kocok-kocok Sampai keluar busanya Langsung saja Sekarang kita masih akan melakukan pembersihan talang minum Dan ini alatnya aluminium foil Untuk menyikat kerak-kerak yang ada di talang minum ini Dan ini bisa gunanya untuk membilas Oke Langsung saja Gini caranya Gini caranya Terus Yang aluminium foilnya di depan Langsung saja kita sikat Seperti ini Langsung ke gelas Pakai Langsung ke gelas Sebenarnya talang minum kami menggunakan nipple Tetapi Metode ini juga bisa diterapkan di tempat minum yang masih menggunakan tempat minum manual Atau yang masih menggunakan talang minum biasa seperti yang ada di gambar ini Kenapa talang minum dibersihkan? Hal ini untuk menjaga kebersihan tempat minum Masa gelas yang buat kita minum setiap hari saja Itu pasti kita cuci Masa tempat minum untuk ayam kita yang kita paksa untuk bertelur setiap hari Tidak pernah kita bersihkan Atau tidak kita bersihkan setiap hari Ingat Guman dan bakteri akan sangat mudah berkembang di kondisi basah dan kotor Pakai yang tertinggal di talang minum akan menimbulkan bakteri yang akan mengganggu pencernaan ayam kita Jadi Pembersihan talang minum setiap hari Itu digunakan untuk menjaga kesehatan ayam Pembersihan talang minum Dan kandang kita Itu sudah ada Model Lubang pembuangannya Seperti ini Jadi ketika langsung digosok dan digorong itu kotoran langsung keluar lewat bawah Begitu langsung ke pita pembuangan Setelah itu Kita cuci kotoran-kotoran yang menampil di busa dan aluminium foil Kita cuci sampai bersih Setelah itu kita Setelurkan lagi aluminium foil dan busanya ke air yang sudah diberi sunlit Agar kuman dan bakteri hilang dari talang minum Kemudian Kemudian kita lakukan Caranya seperti tadi Sampai bersih Terima kasih 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 Terima kasih